Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ya, kali ini kita akan melanjutkan penelusuran jalur kereta api Kalisat Panarukan Atau tepatnya bisa dibilang bekas jalur kereta api yang sudah non aktif Oke, kemarin di video terakhir saya sudah berkunjung ke Museum Kereta Api Bondo Woso Atau Stasiun Bondo Woso Kali ini kita lanjutkan ke arah utara sampai Panarukan Dan sekarang saya berada di bekas Stasiun Tangsil Ini, Tangsil Stasiun Tangsil ini berada di Kecamatan Tenggarang Kelurahan Tenggarang, Kabupaten Bondo Woso teman-teman Oke, jadi kalian yang belum tahu Bondo Woso itu dimana Bondo Woso itu masih masuk ke dalam daerah Operasi Sembilan Jember Di Provinsi Jawa Timur teman-teman Dan ini saya berada di bekas Stasiun Tangsil Kondisinya seperti ini Kita akan kasih lihat ke kalian semua, oke Oke, diikuti terus, jangan di skip videonya Oke, teman-teman ini merupakan kondisi terkini Stasiun Tangsil Jadi Stasiun Tangsil ini berada di sebelah utara Kabupaten Bondo Woso teman-teman Atau kalau kita urutkan dari Kalisat itu Stasiun Tangsil ini berada setelah Stasiun Bondo Woso teman-teman Setelah Stasiun Tangsil ini nanti disana itu ada Stasiun Wonosari atau Stasiun Bonosare teman-teman Karena dalam bahasa Madura penyebutannya itu Bonosare Kondisinya seperti ini dan memiliki dua jalur kereta api dulunya Ini jalur satu disini dan jalur dua ada di sebelah situ teman-teman Tulisan-tulisannya kayak plat nama Stasiun Tangsil itu udah nggak ada ya teman-teman ya Oke, setelah ini kita akan menelusuri ke Stasiun Bonosare teman-teman Kita coba lihat masuk sini Udah jadi tempat penyimpanan kayu warga sekitar Tuh Kondisinya seperti ini teman-teman Ruang tunggu Dan ini adalah loket Tempat pembelian tiket atau karcis dulu teman-teman Ini disini bahkan ada kandang ayam Ya seperti inilah kondisi Stasiun Tangsil Yang berada di Tenggarang Bondo Woso Jadi nggak perlu lama-lama kita lanjut ke Stasiun Bonosare teman-teman Atau Stasiun Bonosari Oke, yang penting kalian sudah lihat Relnya udah nggak ada sama sekali Udah dikutup rumput teman-teman Oke Kita lanjut ke Stasiun Bonosare Oke teman-teman Saat ini saya sudah sampai di Stasiun Bonosare Atau Stasiun Wonosari Jadi kalian yang belum tahu Stasiun Bonosare itu terletak di Kecamatan Wonosari Desa Wonosari Kabupaten Bondo Woso teman-teman Nih kondisi stasiunnya seperti ini Bonosare Ketinggiannya plus 230 meter Kita lihat-lihat Stasiunnya teman-teman Ada suara orang ngaji soalnya Mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas ya Oke teman-teman Jadi beginilah kondisi Stasiun Bonosare Stasiun Bonosare Memiliki dua buah jalur kereta api dulu Saat ini sudah tidak aktif Jadi Stasiun Bonosare ini merupakan stasiun resmi Jadi Kalau stasiun tangsil tadi itu kan Meskipun mempunyai dua jalur Dia itu bukan stasiun resmi Alias Hanya pemberhentian saja Atau shelter Atau biasa disebut juga dengan halte Teman-teman Disini saya menemukan apa ini Menemukan bekas bel genta Sudah Tidak ada isinya juga Mungkin sudah pada diambil Sudah tidak ada isinya Sudah kosong bel gentanya Ya Kayak ginilah kondisi Bel gentanya Disitu ada Tuas Seperti di stasiun Sukowono Kalau kalian belum melihat videonya Ada Video di stasiun Sukowono Disini ada tuas Tuas pembalik wesel Mungkin ya Kalau tidak salah Oh Bukan Ini tuas sinyal teman-teman Tuh Ada tulisannya Ada tulisannya Sepur 1 A Sepur 2 A Jadi Kalau Dari arah Jadi ini pengoperasiannya gini teman-teman Saya sekalian kasih tau ya Kalau dari arah Bondowoso Itu Misalnya mau masuk Sepur 1 Ini kita tarik Kita turunkan ke arah sini Nah Kalau Kalau dari arah panarukan Dari arah sebelah sana Nah Dari arah sebelah situ Keretanya Ini ditarik Diturunkan ke sebelah sana Teman-teman Seperti itu pengoperasiannya Ini jalur keretanya Masih Lumayan kelihatan jelas ya Teman-teman ya Cuma bantalannya Udah gak ada Karena dulu Menggunakan bantalan kayu Dan bantalan besi Tapi kebanyakan sih Bantalan kayu ya Jadi Mungkin udah banyak yang lapuk Udah banyak yang terkikis juga Jadi udah hilang Jelur satunya Udah ditanam Apa Dijadikan Tanaman ketela Teman-teman Iya Ketela pohon Bono Sare Oh iya teman-teman Stasium Bono Sare Ini terletak Sebelah utara Dari stasiun Bondowoso Yang ini tulisannya Udah gak kelihatan Udah gak kelihatan Teman-teman Nah Setelah stasiun Bono Sare ini Oh kita lihat-lihat Ruang tunggunya dulu Sama teman-teman Udah jadi tempat Penyimpanan kayu Ini mungkin tempat Pembelian tiket dulu Ada apa di dalam ya Coba kita lihat Wah ada timbangan Tua Klasik teman-teman Oh ini gudang barang sih Ini gudang barang Ini bukan Bukan tempat Pembelian tiket Ini gudang barang Teman-teman Banyak itu Burung-burung Dari dalam Jadi setelah stasiun Bono Sare ini Kalau ke arah Panarukan Nah ke arah sana Itu Stasiun Tapen Teman-teman Ada stasiun tapen Entah stasiun tapen Ini sebuah shelter Sebuah pemberhentian Atau sebuah stasiun resmi Teman-teman Tapi kayaknya sih Stasiun tapen ini adalah Shelter Atau pemberhentian Nanti kita lihat Kesana teman-teman Jadi dalam video kali ini Kita akan survei Tiga stasiun Tiga atau empat ya Ya kemungkinan Tiga stasiun Tiga stasiun saja Kita lihat Bekas loketnya Loh kok ada Orang disini Nah ini bekas loketnya Teman-teman Lah ini kursi apa Coba Kursinya warga-warga sini Mungkin ya Nah Ini seperti biasa Loket Atau tempat pembelian tiket Teman-teman Kondisi stasiunnya Masih cukup megah Atap-atapnya juga Masih bagus Teman-teman Mungkin ada yang merawat Mungkin ada yang Menjaga Gak seperti stasiun Gerujukan kemarin Ya teman-teman Kalau stasiun gerujukan Kemarin kan Udah ancur Gak Gak ada yang merawat Gitu Oke lah Kita lanjut ke Stasiun Tapen Ya oke teman-teman Saat ini saya sudah Sampai di bekas Stasiun Tapen Atau Pemberhentian Tapen Nah Ini Ini Kondisi bangunannya Saat ini Mirip sama Stasiun Tangsil tadi ya teman-teman Mirip-mirip Dikit lah Karena Karena apa Karena ini bukan Stasiun resmi teman-teman Ini hanya Sebagai shelter Atau pemberhentian Gitu Dan Disini Ini juga Mempunyai Dua jalur Kereta api dulu Ya seperti inilah Yuk kita Lihat-lihat Berarti dulu Masih Sampai disini Masih sempat ada kereta Iya Orang saya Disini Saya mandur Oh Mandur sini Oh Berarti pensiunan PJKA Pensiunan PJKA Oh Iya Kebetulan pak Oh Boleh sekalian Saya tanya-tanya pak Ditutup tahun berapa pak Tahun 2006 2006 ya pak Saya pensiun Disini Tutup Oh Jendengan pensiun Disini tutup Bersamaan Bersama-sama pensiun Bukan karena Iya Gitu Dulu yang Yang lewat sini Kereta apa aja pak Penumpang Kereta penumpang Penumpang Ya kereta Angkutan buku Pusri Pusri ya pak Itu sampai Panarukan Sampai Panarukan Kalau Pusri Sampai Kalibagor Ini stasiun Tapen ya pak Stasiun Tapen Ini stasiun Resmi apa Cuma pemberhentian pak Iya pemberhentian Pemberhentian aja ya Pemberhentian Gitu Berapa pak Jalurnya dulu Jalur keretanya Dua Dua Satu Dua ya Tahun berapa Tahun berapa disini pak Tahun berapa disini pak Dari Iya 76 Oh tahun 76 Sudah sepuh ya pak ya Sudah lama Sudah lama Pak harapannya ini diaktifkan apa enggak pak Kira ya Harapannya diaktifkan Pengen Pengen diaktifkan lagi pak Iya Biar bisa naik kereta ya pak ya Nah iya Karena kalau kereta Kenapa saya disini Kepenarukan kalau kereta Jamannya dulu ya Iya 3000 Kalau naik kol 8000 Kalau naik angkutan itu 8000 ya pak ya Iya Kalau ini 3000 Kepenarukan Jadi jauh disini Iya 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 Ini kan bersejarah Bersejarah sekali pak Tapi ya pak ya Setahu saya itu Kereta penumpangnya itu Tahun 2004 Sudah enggak jalan pak Kadang-kadang Kadang-kadang ya pak ya Kadang-kadang jalan Kadang-kadang enggak gitu ya Kadang-kadang enggak Iya bener ya Jadi disini cuma Agen tiket aja ya pak ya Iya Enggak ada PPKA berarti ya Enggak ada Ya sudah Makasih banyak ya pak ya Informasinya pak Iya Makasih saya mau Ke Prajikan juga Ini terlaki Saya dari Tadi sudah dari Tangsil Dari Bonosare Dari Kesini terus Habis itu lagi ke Prajikan Sampai Panarukan pak Sambil Iya Tangsil seperti ini pak Mirip pak Makasih ya pak ya Makasih banyak Ya oke teman-teman Barusan saya juga sudah Dapat sedikit info Dari Sesepuh Di sekitar Stasiun Tapen ini Dan beliau juga Merupakan pensiunan PT Kereta Api Teman-teman Saya Apresiasi sekali Karena Beliau juga Tahu mengenai Sejarah stasiun ini Teman-teman Udah dari tahun 76 Disini Jadi gitu ya teman-teman ya Stasiun Tapen ini Dan juga Stasiun Tangsil Yang tadi kita Lihat-lihat disitu Itu bukan Stasiun resmi Teman-teman Itu hanya Pemberhentian Dan tidak ada PPKA Atau kepala stasiun disitu Hanya ada Agen tiket Teman-teman Gitu Tapi Saya herannya itu Ini bukan Stasiun Ini pemberhentian Tapi kok punya Dua jalur Gitu loh Karena biasanya kan Pemberhentian Itu hanya punya Satu jalur teman-teman Hanya dilewati kereta Kereta sekedar berhenti Lalu berangkat lagi Gitu Tapi ini punya dua jalur Unik Bisa buat bersilang juga Teman-teman Kayak gitu Oke Next video Kita akan lanjutkan Ke stasiun Prajekan Situ Bondo Sampai Panarukan Teman-teman Oke Diikuti terus Karena di Antara stasiun-stasiun itu Juga ada Beberapa halte Yang sudah tidak aktif Juga teman-teman Dan mungkin Videonya saya akhiri Sampai sini aja Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai selesai Dan Next video kita lanjut Kesana Kita lanjut ke utara Sampai Panarukan Untuk itu Jangan lupa Di klik tombol Subscribe-nya Loncengnya juga diaktifkan Dan Jangan lupa juga Untuk klik like Share Serta komen Sebanyak-banyaknya Teman-teman Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Dan sampai jumpa Pada video Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax